Dan partai non-parlemen akan diloloskan oleh KPU kecuali partai umat Ketua Majelis Syura Partai Umat Amin Rais mengungkapkan pihaknya memperoleh informasi terkait adanya manipulasi data verifikasi faktual yang dilakukan oleh KPU Dari informasi itu Amin menyebut partai umat menjadi satu-satunya partai yang tidak diloloskan oleh KPU menjadi peserta pemilu 2024 Kami mendapatkan informasi A1 yang valid bahwa pada 14 Desember 2022 nanti seluruh partai baru dan partai non-parlemen akan diloloskan oleh KPU kecuali partai umat Ujar Amin Rais dalam keterangan video yang diunggah di akun Instagramnya seperti dilihat pada selasa 13 Desember Menurutnya keputusan tersebut penuh kejanggalan Ia menyebut dari pemberitaan yang beredar KPU diduga melakukan manipulasi data terkait partai-partai yang akan diloloskan Di hubungi terpisah, Ketua Divisi Teknis KPU RI Idam Holik mengatakan pihaknya belum mengumumkan peserta pemilu 2024 Untuk informasi yang beredar, Idam mengatakan hal itu lantaran KPU Provinsi telah melakukan rekapitulasi hasil verifikasi faktual perbaikan dan bersifat terbuka Diketahui rapat pleno terbuka rekapitulasi nasional hasil verifikasi partai politik calon peserta pemilu 2024 akan dilakukan Pada Rabu 14 Desember pukul 13 waktu Indonesia Barat Bangsa berjuang, kita mewarisi watak-watak perjuangan dari nenek moyang kita Jadi kami mendapatkan informasi A1 yang valid Bahwa pada tanggal 14 Desember 2022 seluruh partai baru dan partai non-parlemen akan diloloskan oleh KPU Kecuali partai umat Bagi kami, keputusan yang akan dikeluarkan oleh KPU ini sangat bias dan penuh kejanggalan yang tidak masuk akal Terlebih, kita semua telah menyimak berita di hari-hari ini di beberapa media mainstream yang mensinyalir adanya manipulasi oleh KPU untuk meloloskan partai-partai tertentu Nampaknya atas perintah kekuasaan politik yang besar, partai umat disingle out Jadi diangkat sebagai satu-satunya